Dan kita lanjutkan dialog, Pak Sani dari Jakarta, Surabaya, nantinya akan ditemukan 10 hingga 12 jam ini, wow luar biasa. Bagaimana dari Apindo atau rekan-rekan asosiasi pengusaha dalam hal ini menanggapi Tol Transjawa? Ini satu fenomena atau terobosan baru ya, kalau kita kaitkan dengan sebelumnya jalan Dendres yang kurang lebih sudah 2 abad yang lalu, 200 tahun ya. Jadi sekarang kalau nantinya dari Anyer ke Panurukan, dari Banten ke Jawa Timur, sekarang berarti dari Merak sampai ke Pasuruan, nantinya ke Panyuwangi. Ya tentunya ini satu hal yang memang harus perlu disambut baik, khususnya juga untuk para pelaku usaha, khususnya di mana di dalam kita upaya untuk menaikkan daya saing kita. Salah satu komponennya kan memang itu biaya logistik, di dalam biaya logistik disitu ada biaya transportasi, dan ini tentunya dengan adanya jalan tol ini yang menghubungkan ke simpul-simpul simpang susun, masuk ke dalam kawasan industri, tentunya ini merupakan satu hal yang diharapkan bisa mengurangi daripada biaya angkut barang, dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan daya saing kita. Betul yang kita harapkan juga Pak, tidak ada lagi pungli dalam jembatan timbang yang suka di Pantura. Ya, pungli dan ya segala macam lah ya, biasanya kalau jalan tol sebelum nyambung sepanjang itu kan biasanya harus keluar ke jalan kabupaten, disitu kan mungkin ada bajing loncat lah, dan jalannya juga mungkin tidak mulus, ada pasar, ada segala macam, sehingga itu akhirnya mengabad daripada biaya perjalanan. Dari, artinya dari sisi ekonomi, manfaat terbesar yang dirasakan setelah beroperasinya tol Transjawa ini apa? Menurunnya daripada biaya transportasi, karena melalui jalan tol kita harapkan biaya BPM, solar khususnya, tentunya akan lebih menurun, dan kalau kendaraan itu, kalau menurut pakar, kalau dia jalannya stabil gitu, kecepatan tertentu, itu akan jauh lebih rendah penggunaan bahan bakarnya. Demikian juga untuk biaya pemeliharaan kendaraan juga tentunya akan berkurang, karena tidak perlu melewat jalan-jalan yang penuh dengan lubang dan sebagainya. Kemudian dengan waktu tempuh yang lebih pendek, mungkin biaya untuk karyawan ya, dalam hal ini pengemudi dan segala macam, tentunya bisa lebih efisien. Dengan melihat dari sisi ekonomi keuntungannya yang sangat besar, dengan harga yang nantinya jika 1 Januari beroperasi kan harganya sekitar Rp600.000, bagaimana pelaku usaha menanggapi angka itu? Ya, tentunya memang kita harus berhitung juga, namun anggap aja kalau misalkan sekarang belum nyambung ya, mungkin sekarang lewat jalan tol yang existing, misalkan Rp300.000, nah sekarang ada tambahan Rp300.000 lagi misalkan, itu kan nanti harus dibandingkan dengan kalau misalkan yang pada saat ini kan harus keluar melalui jalan arteri ya, kabupaten dan segala macam, ya itu biaya-biaya yang tadi saya sebutkan itu harus dihitung juga tuh, termasuk biaya BPM-nya, biaya pemeliharaan kendaraannya dan segala macam. Jadi kita harapkan mungkin dengan Rp600.000 ini betul-betul harusnya sih lebih efisien dibandingin kalau misalkan kita harus tetap melewat jalan pantura. Ya, belum lagi kalau ada tanggal merah, libur panjang. Ya, tanggal merah, libur panjang, lewat pasar, apa-apa macam ya. Presiden juga menyampaikan bahwa dengan adanya tol trans jawa ini, artinya sudah bebas hambatan dari ujung ke ujung, Jawa Tengah ke Jawa Timur, diharapkan juga para pelaku UKM aware terhadap hal ini begitu. Bagaimana Anda melihat kesiapan UKM dalam hal ini? Ya, kalau UKM itu kan memang mereka itu kan di posisi yang memang perlu difasilitasi. Jadi sebetulnya memang ya pronserta daripada pemerintah sendiri maupun biaya-biaya yang mengupayakan fasilitas untuk rasa raya bagi UMKM ini harus betul-betul disiapkan. Dan kalau dari UKM-nya sendiri mungkin dari sisi masalah produknya, kemasannya, ya segala suatunya, apa, higienisnya dan setelah macam mereka juga harus siap gitu. Artinya mereka harus dirangkul semua untuk ikut partisipasi dalam res area yang tersedia? Ya, jadi mungkin karena ini nanti akan berubah ya kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya, yang mungkin mereka di pinggir-pinggir jalan di kabupaten yang mungkin asal menempatkan produk-produknya ya. Sekarang mungkin harus dengan lebih rapi dan setelah macam. Ini tentunya harus ada pelatihan-pelatihan, harus ada penyuluhan, supaya mereka juga tidak kaget. Tapi harapannya sekarang sudah terjadi itu ya Pak ya, kalau sekarang baru dilakukan penelitian rasanya ini kan rencana tol transjewa juga sudah bukan barang baru gitu. Betul, betul. Ya, mungkin tapi sekarang saya rasa masyarakat dengan perkembangnya informasi, media dan setelah macam, harusnya sih mereka sudah jauh lebih siap lah. Ini tinggal masalah mentalnya aja yang terus harus diupayakan untuk berubah gitu. Selain UKM, selain produk kuliner kita bisa sebut seperti itu, bagaimana Anda melihat potensi pariwisata di daerah sekitar? Anda juga di kawasan ekonomi khusus atau betul terkait hal ini Pak Sani? Ya, jadi kawasan industri, kawasan pariwisata strategis dan sebagainya memang harus diajak untuk duduk bersama gitu ya. Sehingga bagaimana merencanakan titik-titik simpang susun atau interjensi itu bisa langsung tersambung dengan akses menuju ke kawasan mereka gitu. Artinya kalau masih di wilayah Jawa ini, sepanjang Jawa Timur hingga Banten, itu artinya tidak terkendala sebenarnya untuk potensi pariwisata yang bisa dikembangkan, terintegrasi dengan jalan tol transjawa ini? Ya, jadi sebetulnya yang sekalian ini pun juga yang sudah yang existing yang ada, titik-titik simpul daripada akses simpang susun menuju kawasan sebetulnya juga sudah ada. Ya tinggal nanti yang baru ini betul-betul juga harus disinkronkan. Ya cuma mungkin yang kawasan pariwisata, yang mungkin yang saya masih agak ragu. Nah disini memang karena kawasan pariwisata itu kan biasanya memang kita nggak bisa apa ya, kalau kawasan industri kan memang kita bisa posisikan lokasinya. Tapi kalau misalkan kawasan pariwisata karena terkait dengan nature-nya ya, dia harus dekat laut dan segala macam, ini yang harus betul-betul disinkronkan. Kalaupun misalkan keluar dari jalan tol, itu betul-betul jalan arterinya itu harus di-maintain, demikian rupa sehingga menuju ke lokasi pariwisatanya itu betul-betul sedapat mungkin tanpa adanya hambatan. Maksudnya tidak ada pasar apa selamanya. Ya kalau kita bicara industri misalnya batik, pekalongan seperti yang disampaikan Sikal tadi di Batang, ketika ada interchange mereka bisa mampir lihat sentra pebatik langsung di lokasinya itu sangat mungkin untuk dilakukan. Catatan terbesar dari pelaku usaha terkait dengan pembangunan jalan tol Transjawa ini Pak setelah dioperasikannya. Tapi jawabannya nanti, kita tahan dulu.